Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di malam hari ini Di tanggal 28 Februari tahun 2024 Rini akan mencoba kembali untuk cek saldo bantuan PKH Disertai BPNT tahap kedua Dan juga BLT mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah ya teman-teman semua Langsung di mesin ATM Bank BNI ya Daerah pabrik gula semboro seperti biasanya ya Namun sebelum lanjut ke cek saldonya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja ya teman-teman semua Kita menuju ke mesin ATM BNI Daerah pabrik gula semboro ya Siapa tahu di malam hari ini ada kabar bahagia Terkait masuknya saldo semua bantuan sosial Baik itu PKH BPNT tahap kedua Disertai BLT mitigasi 600 ribu rupiah Nah kali ini Rini juga masih dalam perjalanan ya teman-teman semua Minta doanya semoga ada kabar baik ya Dan memang untuk malam hari ini lumayan ramai juga ya teman-teman semua Nah kali ini Rini sudah ada di depan mesin ATM Dan langsung saja masukkan kartu PKHnya ya Dan pilih bahasa yang Indonesia tentunya Dan masukkan pin atau kata sandinya Di menu lain informasi saldo Ada 3 pilihan langsung ke rekening tabungan Nah sayang sekali ya teman-teman semua Malam hari ini tanggal 28 Februari tahun 2024 Untuk saldonya masih belum terisi ya Semoga saja untuk besok ada kabar bahagia ya Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doakan ya teman-teman semua Semoga besok pada tanggal 29 ada kabar baik ya Amin ya robbal amin